Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Mas Isam Semoga kalian yang menonton video ini terinspirasi dan selalu mendapatkan rezeki biar bisa beli laptop impian ya Oke, kita akan review laptopnya secara ini ya Secara cepat aja, tidak mendetail Yang intinya ini adalah laptop yang paling dicari ya Nah, lihat ini, tipis betul ya Karena ini seri yoga ya, seri yoga, seri X1 Dia berbahan karbon, insya Allah karbon Oke, nah disini kita bakal mulai buka lah satu tangan Nah, ternyata laptop ini gak support dibuka satu tangan Padahal laptop ini laptop mahal Oke Casting pad seperti ini Kita review dari luar dulu Terus Ini, kalian lihat ya Ini bagian luarnya dulu ya Tipis ini Disini ada material ya Engselnya berbahan besi Ini saya review pakai tangan sendiri nih Berbahan besi Disini ada ventilasi ya Buat pendinginnya Di belakang dulu Ini bagian belakang Nah, disini ada tempat sim card dan Ini ya Kartu memori Nah, akhirnya kebuka ya Tadi susah dibuka Makanya saya putus videonya Seperti ini ya Nah, di dalam sini tuh ada tempat SD card Ini ada sudah saya kasih ini, saya tes Ini buat SIM ya Gak tahu SIM ini bekerja atau tidak Mungkin Kena email ya Blokir email Oke, seperti itu ya Sangat simple ya Langsung lanjut ke bagian sebelah kanan dari saya Nah, disini terdapat beberapa port yang mungkin lumayan lengkap ya Seperti ini ya Seperti HDMI, USB 3.0 Ini juga ada USB 3.0 di sini Dan jack Jack yang gak bakal pernah tertinggal ya Di seri Lenovo ini ya Nah, karena tablet ini bisa dijadikan Eh, kebalik Karena laptop ini bisa dijadikan mode tablet Dia juga punya rock arm di sini ya Volume arm Nah, seperti ini Ada plus, ada minus, volume Dan ini tombol powernya Dan di bagian terpentingnya lagi Di ujung sini ada sebuah pensil dari Lenovo Wah, ini Lenovo mantep kali ngasih Pencil seperti ini Ini dia ngecas otomatis ya Setiap kalian mau simpan di sini Dia otomatis ngecas Dan cepat sekali buat fullnya Nah, seperti ini detailnya ya teman-teman Ujungnya lembut Dan di sini juga support Tombol ya Nanti kita bisa setting di pengaturan Lenovo Ini bahannya enteng banget ya Dia karena karbon Seri X1 itu seri karbon ya teman-teman Seri karbon yang diyogakan Seperti itu Dan sebelah kiri dari saya Dia terdapat port ya Ini ada port buat ngecas Serinya Gak pernah berubah dari Lenovo Yang seri lama-lama Masih dipertahankan Dan ini ada display port Tapi mungkin display portnya modelnya beda ya Saya kurang paham juga Dan di sini juga ada display port Yang USB seperti ini kecil Dan USB 3.0 lagi Yang juga support buat ngecas Saat unitnya lagi mati ya Dia juga bisa dibuat powerbank seperti itu Dan ini untuk generasi ini Dia belum ada TAPC ya teman-teman Atau Apa namanya Thunderbolt ya Nah ini generasi pertama Terus untuk generasi kedua Dia sudah ada TAPC ya Chargernya juga pakai TAPC Untuk speknya sendiri tidak berubah Hampir sama Cuman dia sudah menggunakan Processor terbaru Seri 8 Dan layarnya juga sudah support 2K Tapi untuk ini Kita lihat sendiri Nanti layarnya masih full HD Tapi sudah IPS Mantep Langsungnya kita buka ya Ini penampakannya Saat kita buka Dan seperti laptop Thinkpad pada umumnya Maupun yang seri terbaru Atau seri terlamanya ya Dia seri Ultrabook ini ya Yang Yoga ya Dia pakai Core i7 ya Ini ya Yang gak hemat-hemat dari rumah Yang sih Dia serinya 6600 Tapi jangan salah Dia menggunakan Ini seri tertingginya ya Yang saya beli ya 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 Pakai Apa ya RAM Ya RAMnya dia sudah 16GB Juga ada pilihan yang 8GB Biar lebih murah sedikit Kalau kalian mau cari Dan ini sudah SSD MVMI M.2 Saya pilih yang paling besar juga Yang sekitar 5-12GB Oke Jadi ini cepat banget ya Kecepatannya nanti Sekitar 3000-an Ke atas Seperti biasa Nah Di bagian Keyboard Keyboardnya ini Dia mengalami Perubahannya Dari rasa Dan Gimana ya Dia lebih smooth Lebih enak Di bagian Tombol-tombol ini Sudah mulai kliki Sangat nyaman Teman-teman Dan disini juga ada Trackpad Botmos ya Di layar Dan disini Ada juga Touchpad Seperti ini Nah Nggak lupa juga Ini masih ada loh Masih ada Tombol kliknya ya Jadi Pakai ini juga Pakai ini juga bisa Oke Tidak lupa juga Dia punya Fingerprint Mantap sekali teman-teman Disini polos Nggak ada apa-apa ya Ini ada karet-karet ya Kalau kita nanti Jadikan stand Stand bawah Buat Mode Tablet Atau mode Stand lah Oke Dia nanti bisa Tiga mode Oke Kita nyalakan Dan Tampilannya Seperti ini ya Layarnya Jelas Layar sentuh Karena tadi Ada pennya Dan ini sudah Full HD ya Layarnya mantep loh Ini kalau Saya rekamnya Pakai kamera HP murah sih Jadi kelihatan Biasa aja Tapi kalau kalian beli Mantep ini Asli Oke Kita lihat Speknya Dari sini Dari Kita lakukan Dari sistemnya Kita cek Lebih Lebih Detail Oke Seperti ini ya Jadi ini yang Seri Yoga X1 Dengan RAM 16GB Core i7 Generasi 6000 Atau 6 ya Skylight Yang salah Oke Dia memakai Windows Pro Original Lumayan Clock speednya 2,6 Seperti ini ya Teman-teman Ini baterainya Awet banget Teman-teman Gak tau kenapa Ini karena mungkin Seri Hemat daya ya Bisa 6 jam Lebih Seperti ini Layarnya Mantep Oke Kita sudah Lihat Untuknya Seperti ini Untuk kamernya Juga Mantep Teman-teman Ini bezelnya Mantep Pokoknya Oke Kita jadikan Mode stand Seperti ini ya Jadi Ini dari bawah ya Saya tekuk Ke belakang Tas Nah Yang paling mantep Disini Dia bisa Seperti ini Kalau kalian Mau menggambar Nonton video Atau bahkan Ini ya Bekerja ya Nah Seperti ini Teman-teman Ini jika Pake tangan aja Bisa Kalian mengoperasikan Langkah mantepnya Kalau kita Menggunakan Pulpennya Oke Seperti ini Nah Coba kita buka Aplikasi Gambar Kita tes Yoi Mantep Sekali Jadi Kalian bisa Menggambar Disini Seperti ini Salon ketik Nama kalian Dengan indah Juga bisa Ini juga Support Palm Rejector Jadi Walaupun Nanti Kalian tempel Gini Kalian bisa Nulis juga Nah Ini namanya Palm Reject Jadi Walaupun Layarnya Kalian tempelin Pake tangan Gini Dia masih Bisa Nulis Disini Dan Dia juga Support Ini ya Yang Tail Kalau kita Gesernya Pelan Sama Keras Ini Bisa Tebel Tapi Nggak Support Di Aplikasi U Ini Yang Pantri Oke Seperti Itu Ini Modenya Sepertinya Jadi Yang Paling Mantep Di Lenovo Saat Kalian Jadikan Mode Tablet Gini Terus Kalian Tekuk Tombol Yang Dibawa Ini Keyboard Kalian Tekan Tekan Mau Gimanapun Dia Gak Akan Berfungsi Teman Teman Otomatis Mati Sendiri Cut Off Nah Terus Kalau Kalian Miringkan Gini Misalkan Gini Dia Juga Bakalan Jadi Landscape Seperti Ini E-portrait Seperti Ini Jadi Ikuti Putaran Layar Jadi Mode Tablet Oke Ini Mode Pertama Mode Stand Terus Yang Kedua Mode Tenda Mode Tenda Seperti Ini Teman Teman Ngeriskan Jadi Mode Tenda Jadi Stand Di Sini Keyboard Ada Di Atas Sini Tapi Kalau Kita Tekan Gak Fungsi Itulah Kelebihan Dari Thinkpad Nah Oke Setelah Mode Tenda Mode Stand Mode Tenda Seperti Ini Bisa Kalian Menjadikan Mode Tablet Simple Seperti Tadi Kita Tekuk Tekuk Ini Aman Bisa 360 Terajak Oke Dan Seperti Ini Sudah Jadi Mode Tablet Kalian Bisa Main Poker Disini Main Apa Namanya Itu Bisa Balik Seperti Ini Kita Arak Ke Atas Gini Otomatis Dia Berputar Nah Kalian Disini Bisa Nonton Youtube Netflix Gambar Bahkan Kerja Pokoknya Multi Lah Bekarnya Multitasking Ya Dan Ini Disini Ada Tombol Kayak Windows Gini Kalau Kanan Tekan Keluar Windows Ini Di Layar Posisinya Bukan Di Bukan Di Layar Posisinya Di Bezel Layarnya Ini Bezel Ya Tapi Seakan Akan Lari Sentir Ini Karena Posisi Tak Balik Kita Tinggal Puter Gini Nanti Nah Terus Untuk Harga Harganya Untuk Yang Seri Tertinggi Ini Antara 5 Juta Sampai 6 Juta Ya Tapi Nggak Bakal 6 Juta Lebih Karena Saya Beli Harga 58 Oke Buat Kerja Mantap Buat Gaming Ringan Ya Jangan Game Berat Karena Memang Laptop Tipis Ini Enggak Semua Orang Ini Ya Hanya Untuk Main Game Dia Untuk Kerja Secara Proposional Dan Lebih Ditunjukkan Untuk Yang Eksekutif Mudah Seperti Itu Ya Kalau Buat Main Gaming Bisa Tapi Saya Sarankan Jangan Dipakailah Di Hemat Hemat Sayang Teman Oke Sekian Review Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Kalian Yang Mau Beli Bisa Klik Aja Link Di Komentar Nanti Saya Tar Di Komentar Link Pembelian Pastikan Banyak Diskon Dan Untuk Yang Mau Tanya Yang Lebih Jelas Lagi Langsung Aja Tanya Karena Saya Enggak Sempat Review Pelan Pelan Tapi Saya Berjalan Nanti Saya Akan Cari Tahu Apa Yang Mau Ditanyakan Teman Teman Mengenai Laptop Lenovo Yoga X1 Oke Terima Kasih Sekian Video Dari Saya Semoga Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Sampai